Satgas COVID-19 melaporkan sebanyak 20 juta warga masih belum melengkapi vaksinasi Corona tahap 2 dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan, sehingga status vaksinasinya disebut dengan istilah dropout dan harus kembali melakukan vaksinasi tahap 1. Hal ini disebabkan karena dalam jangka waktu 6 bulan, vaksin COVID-19 yang diberikan telah mengalami penurunan efekasi sehingga proteksi yang diberikan pada tubuh tidak maksimal. Istilah dropout ini merupakan istilah baru dalam perkembangan vaksinasi COVID-19. Menurut Firdaus Ferdiansyah dari Lapor COVID-19, sebuah komunitas pengkaji data COVID-19 di Indonesia, menyebutkan banyaknya warga yang vaksin keduanya lebih dari 6 bulan atau menjadi kadalu warsa disebabkan oleh kesulitan untuk mendapatkan vaksin, terutama di bulan Oktober dan November 2021 lalu. Selain itu, akibat kurangnya pemahaman bahwa setelah divaksin, masyarakat menjadi kebal, padahal tetap bisa terinfeksi jika tidak menjalankan protokol kesehatan. Karena itu, warga yang status vaksinasinya dropout harus dilakukan pendekatan khusus, terutama terkait prioritas vaksin bagi masyarakat rentan. Berapa warga yang harus, yang urgent untuk mendapatkan pengulangan vaksin? Dipetakan saja daerahnya siapa saja yang minta, apa datanya bisa diberikan dari Kementerian Kesehatan ke daerah misalnya. Data Dinas Kesehatan Jawa Barat menunjukkan, vaksinasi tahap 1 telah mencapai 88 persen, sementara tahap 2 masih berada di angka 65 persen. Untuk melakukan percepatan vaksinasi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan berbagai pihak dengan target mencapai 2.000 dosis vaksin setiap hari. Bagi warga yang status vaksinnya dropout atau lebih dari 6 bulan untuk vaksin keduanya, Dinas mengimbau warga melakukan pengulangan vaksin pertama di puskesmas terdekat. Itu harus diulang vaksin primernya dan tidak selalu harus sama dengan vaksin primer sebelumnya. Artinya sekarang nyari Sinovac susah nih, adanya AZ, AstraZeneca, adanya Pfizer, boleh pakai AstraZeneca atau Pfizer, kalau memang dropoutnya lebih dari 6 bulan. Menurut data Satgas COVID-19, jumlah vaksin dropout di Jawa Barat berada di posisi tertinggi, mencapai angka 5 juta jiwa, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Wilam Nasution, Helmi, Surya Negara, Bandung, Jawa Barat.